Oke, halo halo teman-teman trader investor selamat tangan siang-siang-siang saham di aset teknikal dan badan melogerian Seperti biasa hari ini hari Rabu 1 Maret 2023 mengawali candle bulanan hari Maret, sorry, bulan Maret 2023 Dan seperti biasa nanti kita akan memahasai YSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik Sebelumnya buat tonton demokasi tip support maupun donasi untuk cuan-cuan saham Bisa, saya tinggal klik link sosial base di deskripsi dan nanti bisa kasih tip support maupun donasi untuk cuan-cuan saham Dan juga pesan pribadi untuk saya Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika saran silahkan sampaikan aja bisa via DM Instagram maupun komen Youtube Dan insya Allah setiap pertanyaan yang tonton maksudkan saya jawab kalau saya ada waktu Dan juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe Karena support memang bantu gratis tinggal klik aja tapi sangat berarti buat konten kator setiap ini Jangan lupa juga nyaletifikasinya karena ada konten siap hari dari cuan-cuan saham Sampai cuan-cuan saham seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial Oke, kita langsung masuk ke transaksi dimana transaksinya 10,3 triliun Dengan penerangan asing hari ini netbuy dengan jumlah yang cukup bagus sebenarnya 8,47 miliar Cuman itu dominan di pasar nego ya, regulernya cuma 2,3 miliar Sedangkan negonya 8,24 miliar Market pada rebound, hampir semua regional pada rebound ISG pun juga ikutan dan kita langsung masuk ke saham-saham yang di beli asing dulu Yang pertama ada BBRI 203,1 miliar BBNI 107 miliar MDK 104 miliar Bank Mandiri 60 miliar INCO 30 miliar Telkom 27 miliar HMSP 22 miliar ESA 13 miliar ACRA 12 miliar PTBS 10 miliar Kudang Garam 9 miliar AG7 miliar ERA 6 miliar AMAR 6 miliar SMGR 5 miliar Sido Muncul 5 miliar KLBF 5 miliar Hit Detector 5 miliar Dan CTRA 3 miliar juga Kita masuk ke saham-saham yang di beli asing Ada BJA 262 miliar Adaru 83 miliar Arto 42 miliar BRBT 31 miliar Unilever 18 miliar ADMR 17 miliar INDF 16 miliar Goto 13 miliar Antam 11 miliar Astra 10 miliar Hitmg 8 miliar Pegas 5 miliar Jimorin 5 miliar INTP 4 miliar Alfamar 3 miliar Indosat 2 miliar Indi 2 miliar PSD 2 miliar WIM 1 miliar INKPM 1 miliar MNCN 1 miliar Dan MTEC 1 miliar juga Oke Kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya YSG Cuman sebelumnya saya ada pengumuman dulu ya Bagi teman-teman yang kemarin sudah merasa Mendaftar grup telegram cuan-cuan saham Untuk bulan Maret 2023 Diharap segera bergabung ke grup telegram cuan-cuan saham Email invitasi sudah dikirim Jadi teman-teman bisa cek email masing-masing Yang digunakan untuk mendaftar kemarin Tapi kalau ada kendala Tidak ada email masuk Mohon untuk hubungi saya melalui DM Instagram At cuan-cuan saham Nanti akan saya bantu secara manual Jadi itu Karena hari ini kita sudah efektif berjalan Dan diharap segera bergabung grup Maret 2023 Oke Kita masukkan analisa teknikalnya YSG Dimana hari ini dia kembali reject quad Melemah Walaupun market itu sebenarnya plus ya Kok bisa masuk candle merah tapi plus ya Karena closingnya di atas closing kemarin Cuman sedangkan hari ini Closingnya di bawah opening hari ini Nah jadi Candlenya merah Tapi plus 0,02 Kira-kira seperti itu Karena kalau plus minus itu berdasarkan closing sebelumnya Tapi kalau merah hijau itu berdasarkan opening Di hari yang sama Dan terbentuk candle reject juga Yang masih cukup kuat Dan saya rasa ini masih melanjutkan view kemarin ya Dimana YSG berpotensi membentuk yang namanya lower high Dia low, lower high Dan kalau market sampai jebel 6780 YSG akan lower low Koreksinya jelas bakal lumayan Saya rasa dia bisa nutup gap sampai 6.700an Baru disitu wait and see lagi Untuk pergerakan kecil Perhatikan aja 6.830 sampai 6.800 Bahkan sampai 6.780 gak masalah Karena low structure-nya itu dia disana Yang artinya kalau jebol 6.780 Baru YSG bakal lower low Jadi kira-kira area crucial support saat ini Adalah 6.830 sampai 6.780 Perhatikan area tersebut Kalau sampai area tersebut di jebol Next stopnya saya rasa disekitar 6.700 Jadi masih ada downside yang lumayan kalau area support di jebol Sedangkan resist ada di 6.890 Atau dari 6.870 sampai 6.900 Baru setelah itu di area 6.960 Sampai 6.950 Pergerakan kita masih kurang signifikan ya Naik cuma 0,0,0,0 Karena market masih sideways juga Jadi lebih baik buat trade pendek dulu aja Kalau trade pendek, trade panjang Most likely susah Kecuali saham yang di trendnya masih jelas ya Tapi kalau untuk saham-saham yang Cukup mirip dengan YSG Biasanya cuma bisa buat tektokan aja Seperti itu Dan ya yang penting sama Intinya Gunakan area kursial tadi Dan jangan lupa selalu Batasi resiko Oke Kita langsung masuk Kita mulai dari yang di 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 Kita mulai dari yang di Jual yang asing itu aja Arto ini kemarin kena rebalancing ya Nggak saya bahas dulu deh BRPT Boleh kayaknya Kita bahas BRPT Aduh Malah Warrennya Ini kemarin juga sempat rame ya Terus kemarin lo gak salah kena rebalancing juga Dan hari ini BRPT turun ARB 6,95% Dengan candle yang sangat solid Dan volume yang sangat besar Ini view terakhir dari BRPT Semenjak dia bottom di 735 Di sana dia membentuk Falling Witch Dari yang sebelumnya Slope nya kuat ya Kita kalau tarik kemiringan Dia seperti ini Lalu dia mulai melandai Ini indikasi trend mulai lemah Dan membentuk pattern reversal Falling Witch Waktu itu gak kelihatan patternnya apa Saya juga sampai bingung Ini mau bikin apa Gak ada konfirmasi-konfirmasi Ternyata membentuknya Falling Witch Dan berhasil break out Dan Terus menguat Higher low Higher high Nah Sebenarnya kalau kemarin BRPT itu closing bagus ya Itu cakep banget Kalau dia closing di 995 Karena ya dia sudah Break resisten terakhir Tinggal break out 1060 doang Untuk dia masuk ke fase bullish Cuman ternyata Market berkata lain BRPT masih lah pullback Karena dia naik Sampai 0,618 Sampai 0,786 Rejectnya kuat Dan akhirnya hari ini dia Low Dengan candle Yang kuat juga Seperti itu Nah Kenapa kok pullback? Karena sebelumnya dia turun ya Dari 1060 Sampai 0,735 Dan 0,618 Sampai 0,786 Itu adalah Area pullback Dari BRPT Untuk saat ini Saya rasa besar potensinya BRPT untuk retracement dulu Karena memang candlenya Masih kuat banget Ibarat kemarin itu Baru disodok Jadi hari ini larinya masih kenceng ya Kalau kita main biliar Bola baru disodok Itu kan masih kenceng-kencengnya Nah kemarin itu baru disodok Ini reject kuat dari resist Dan hari ini baru mulai pergerakan Seperti itu Nah PRnya sekarang kita identifikasi support Untuk spekulasi Bukan spekulasi sih Aduh ngomongnya kurang enak ya Kita identifikasi support Untuk mencari potensi Dimana BRPT akan rebound Seperti itu Dan kalau menurut saya sih Untuk sekarang yang cukup kuat ini Di 8.45 Dari 8.60 Sampai 8.45 Sebenarnya kalau dia ada perlawanan Di 8.70 itu bagus Karena disini juga ada Neckline ya Tuh Tapi kalau kita lihat Ya sepertinya tidak ada Candlenya masih kuat Tinggal kita pilih Lihat besok Apakah dia rebound Dari 8.70 atau enggak Kalau dia jebol di 8.70 Supportnya 8.60 Sampai 8.25 Harusnya sih ada perlawanan disitu ya Tapi kalau misalkan gak ada Lebih baik kuatensi dulu aja Untuk sekarang Sellernya masih kuat Jadi ya jangan lupa Selalu batasi resiko Kita lihat dalamnya Setelah kemarin beberapa waktu Distribusi ya Beberapa waktu akumulasi Hari ini ada distribusi Yang sangat besar Price action jelek Dalamnya pun juga auto jelek Perfect distribusi Jadi lebih baik kuatensi dulu Minimal 8.50 Kalau ada perlawanan Baru beli Jangan ada pisau jatuh Jadi penting sama Selalu batasi resiko aja Untuk BRPT Kita lanjutkan Kita coba Cek si Guto itu bagus Closing 122 Tadi sudah ada Menunya di group ya PSD Sudah kemarin kita bahas Saya kayaknya pengen bahas ADMR aja deh Untuk yang dijualin asing ya Ini lama gak kita bahas Bukan lama gak kita bahas sih Lama dimulai sepi Oke Hari ini ADMR naik 3,46% Candlenya tidak terlalu solid Dan volumenya cukup bagus Ini sudah kita bahas Kemain kemarin Dimana ADMR ini Masih lower high Lower low ya Dia berada pada Fase down trend Untuk saat ini Dan Kenapa hari ini dia naik Karena dia sudah Kena target lower low nya Itu sekitar 1300 sampai 1250 Akhirnya dia rebound Mulai muncul Candle hijau Kalau sekarang sih Sebenernya ya Belum ada update ADMR ini Lebih ke Ya baru kena support aja Baru rebound Minimal kalau mau di update Dia breakout yang garis hijau dulu Karena artinya dia breakout Down trend line Itu nanti kalau dia kena Breakout structure Baru bisa pantau Retracement nya Cuman saat ini Dia masih rebound doang Yang jelas Satu hal ADMR sekarang sudah Masuk area kuat Dan terlihat Mulai merespon ya Cuman memang untuk Konfirmasi masih belum ada Sama sekali Jadi bahasanya Kalau teman-teman ingin punya ADMR Ini masih area cicil-cicil Belum area konfirmasi Seperti itu Nah untuk area kuat Saya rasa ADMR Memang dari sini ya Sekitar 1300 Sampai sekitar 1100 Itu area kuat ADMR Sebelumnya dia konsol Meninggalkan gap juga Harusnya cakep Kalau ada respon Di sana Seperti itu Jadi ya ya Sama Selalu batasi resiko aja Perhatikan area support tadi Nah untuk Konfirmasi selanjutnya Minimal ADMR Saya rasa Breakout 1400 Itu baru dia Breakout downtrend Warna hijau Nanti baru dia tinggal Ke pullback Pullbacknya Breakout structure Dan lain sebagainya Cuman untuk sekarang Perhatikan supportnya dulu aja Untuk si ADMR Di sekitar 1300 Sampai area sekitar 1211 Seperti itu Kita lihat dalamnya Kalau hal ini terjadi distribusi Bahkan distribusinya juga besar Structure downtrend Dan ya Itu semua Bagusnya sih amatnya Tunggu dia menyamping Kalau nggak tunggu konfirmasi dulu Yang untuk sekarang Batasi resiko Perhatikan area-area support tadi Itu untuk ADMR Kita lanjutkan Kita masuk ke yang dibiasa Kemarin BBRI sudah kita bahas ya Memang hal ini berpotensi Untuk ada rebound Karena sudah kena area target Ya Itu kalau tonton cari view BBRI Bisa cek video kemarin aja Persis sudah kita bahas Saya pengen coba cek si HMSP Ini sebenarnya menarik ya Saham-saham kayak HMSP itu Kenapa? Karena dia habis rally kencang Habis rally kencang Dan sekarang terlihat sedang Terkoreksi Nah siapa tahu nanti ada momentum Untuk entry Oke Oke Sudah menarik ini Kalau menurut saya HMSP Hari ini HMSP naik 1, Sorry 2,11% Sorry Hari ini HMSP turun Kayak fokus 2,11% Candle-nya tidak terlalu solid Dan volume-nya sih Tidak terlalu besar juga Ini sebenarnya sudah kita bahas Kemarin kemarin ya Dan HMSP ini Kalau menurut saya Dia sudah masuk ke Structure Same High Seperti itu Maksudnya gimana mas Sebelumnya HMSP ini kan Dia down trend ya Dia itu lower high Lower low Lower high Lower low Semenjak jebol dari 3.200 HMSP itu kan down trend Lower high Lower Sorry Low Lower high Lower low Lower high Lower low Lower high Lower low Lower high Lower low Dan seterusnya Dan kalau kita lihat saat ini Setelah kemarin dia Rebound Atau bottom Di 7.80 HMSP ini sudah masuk ke fase Nah kalau kemarin belum Tapi hari ini sudah kelihatan Kalau dia sudah sampai ke Same high Artinya apa? Ada indikasi Down trendnya itu sudah selesai Dan dia mau ke side twist dulu Kalau ada konfirmasi Baru jadi uptrend Seperti itu Maksudnya gimana mas? Ya tadi itu ya Kalau down trend itu kan Structure-nya lower high Lower low Kalau side twist itu kan Same high Same low Same high Same low Kalau uptrend Higher low Higher high Dan saat ini Dia sudah tidak mempunyai Lower high Dan sudah masuk ke fase Same high Artinya Sebenarnya HMSP sudah bagus Sudah cukup bagus lah Bukan cukup bagus sih Sudah tidak jelek Kira-kira itulah Karena dia sudah Ada indikasi keluar dari fase Down trend Artinya apa? Kalau misalkan HMSP turun Sekali lagi ke 7.80 Itu sudah menarik Karena Dia sudah masuk ke fase side twist Habis same high Kalau dia mau swing low Ya dia bakalan Swim low Turun sampai 7.80 Tapi kalau dia mau higher low Nah ini retracement Yang perlu kita pantau Entah sampai sini Sampai sini Sampai sini Gak ada yang tau Yang jelas memang supportnya Masih cukup jauh ya Kalau untuk area kuat Saya rasa yang kuat itu Sekitar 1000 Sampai 9.75 Sini dulu deh 10.20 Sampai 9.75 Baru setelah itu Di area 900 Itu untuk Higher low Kuatnya dia Dan kalau kita tarik FIBO Paling area-area tadi Area-area kuat juga 10.10 9.60 9.15 Dan 8.55 Itu beberapa area kuat Dari si HMSP Cuman dia sampai 7.80 Pun kalau menurut saya Gak jelek Jeleknya kalau dia jebel 7.80 Seperti itu Another view Kalau kita lihat Falling width juga sudah di break ya Jadi kalau menurut saya sih Kalau memang HMSP Mau melemah dulu Bisa dipantau retracementnya Siapa tau dikasih Setup entry ya Dan kalau dikasih 8.90 Saya rasa bakal sangat menarik Cuman untuk sekarang Lebih baik width and see Artinya kalau teman-teman punya barang HMSP Jangan lupa pasang Trailing stop Tapi kalau misalkan teman-teman Tidak punya barang Bisa mulai width and see Kalau pengen entry ke Saham ini Seperti itu Yang jelas Saya rasa jangan kejar atas dulu Karena pertama Dia belum record structure Belum ada konfirmasi juga Jadi tinggal pantau Retracementnya aja Seperti itu Dan yang penting sama Selalu batasi resiko Gunakan area-area tadi Dilihat dalamnya Even dia koreksi Masih terjadi akumulasi ya Dan kalau memang dia Tidak ada konfirmasi Untuk koreksi dulu Bisa aja nanti dia lanjut Break hike Itu breakout structure Yang penting kalau menurut saya sih Jangan kejar atas Lebih baik Tunggu retracementnya Si HMSP dulu Seperti itu Dan yang penting sama Selalu batasi resiko Kayak mau Mau jauh ini Rokok ini Jadi bisa pantau Retracementnya dulu ya Itu untuk HMSP Kita cari yang ada spread Kudang garam Harusnya sih mirip-mirip doang Cuman beda area ya Tapi untuk perwakilan Rokok Kita bahas satu aja Agi itu masih on track Dengan view bullishnya Gak apa-apa deh Kita bahas si Agi Sama Tor Kalau beritanya sih Udah keluar ya Beritanya udah keluar Dibeli auric-auric dan lain sebagainya itu Cuman memang buy price action Sudah menarik Beberapa kali kita bahas ya Waktu itu disini 16 Februari Terus gak salah disini 23 Februari Kita bahas lagi Terakhir yang 16 Ini masih on track Dia reject dari support Sorry Resistance become support Break out Retest Lalu menguat Terus yang di 23 Februari Saya bahas juga Dia masih keceder down trend line Jadi kalau koreksi Adalah sesuatu yang sangat wajar Dan kemarin Dia 3 hari koreksi Lalu hari ini Kembali menguat Saya rasa View-nya As simple as Dia besok bakal uji 2270 Dan kalau break dari 2270 Itu bakalan Sangat bagus Karena At least Agi sudah keluar Dari down trend line Disini Garis warna biru ini ya Jadi kalau dia break 2270 Dia sudah keluar Dari down trend Tinggal tuh Konfirmasi ketika Dia break out structure Maupun dia higher high Seperti itu Jadi kalau misalkan Teman-teman punya agi Besok bisa perhatikan 2270 Kalau dari analisa volume Saya rasa ada potensinya Untuk break Cuman ya Perlu dilihat dulu ya Besok Biarkan market ya Mengkonfirmasi Apakah dia lewat 2270 atau enggak Kalau break Nextnya 2420 Dan kalau lewat Yang 2420 Silahkan bisa diswingkan Target 2700 Sampai 2900 Cuman harus break Yang 2420 dulu Untuk sekarang Tinggal perhatikan 2270 Apakah dia bisa lewat Atau enggak Karena itu bakal jadi Indikasi yang bagus Kalau kita bikin view Inverted head and shoulder ya Dimana shoulder kiri Head Kalau ini shoulder kanannya Maka neckline 2270 Dan gue break Di belakang kanan bagus Yang kurang oke adalah Supportnya cukup jauh Jadi jangan FOMO Jangan kejar atas Karena saya rasa Support masih di 2100 sampai 2080 Seperti itu Jadi lebih ke arah Yang punya barang aja Tinggal perhatikan Besok dia break Atau enggak Kayaknya sih break Tapi tetap Jangan FOMO ya Jangan kejar atas Batasi resiko aja Kita lihat dalamnya Price action bagus Transaksinya pun auto bagus Ya Beberapa waktu dia koreksi Dan ya Tinggal ikuti Price actionnya aja Dan penting sama Selalu batasi resiko Itu untuk agi Kita lanjutkan Kita coba Cek si Tower Entah kenapa Saya belum pengen bahas Kita masuk ke yang merah-merah aja Masih didominasi oleh Sam-sam Small cap Saya pengen bahas Si Kita bahas satu Saya pengen bahas ENRG Ini karena Kemain sempat masuk Menu di group ya Dan Untuk plan pertama Posisinya kena stop loss Nah Kita bahas ENRG Ini pertama kali masuk Menu di group Itu disini Callnya 8 Februari Ada call by Dari ENRG Dan sudah kena target Di area 308 Saya kira sih Dia bakal 2.90 doang ya Ini Di sekitar 0.382 Cuman ternyata Dikasih bonus Bahkan dia sudah Break out structure ENRG ini Dia sudah break 294 ya Cuman memang baru Ke jodot resist Di 308 Nah Kemarin Plan keduanya adalah Buy on weakness Di sekitar 2.70 Kenapa 2.70 Karena disana Ada Moving average Cuman ternyata Sangat disayangkan ENRG tidak merespon Moving average nya Dari dia masih Tembus Koreksi Seperti itu Jadi ya Plan yang pertama itu berhasil Plan yang kedua gagal Kena stop loss Nah Berhubung dia tidak merespon Dari moving average Maka dari itu Saat ini saya rasa ENRG sedang dalam Posisi retracement Dari 236 Sampai Hiknya Dari 308 Kita tidak bahas Corporate Bukan corporate action Market action Kita tidak bahas Market action dulu Dimana dia kemarin Masuk MSGI Kena rebalancing Dan lain sebagainya Saya lebih pengen bahas Ke price actionnya ENRG aja Terlepas dari Kemarin ya Dia masuk MSGI Rebalancing itu Cuman saya lebih pengen bahas Ke price actionnya aja Nah Yang perlu diperhatikan Saat ini adalah Yang pertama ENRG itu kemarin Dia sudah break Dari downtrend line Makanya kemarin Ada menu disini ya Dan ketika dia break Saya lawan strength dulu Bayan weakness Tapi kurang pelit Nawarnya Nah Yang kedua Selain dia break out Dari downtrend line ENRG ini sudah break high Atau artinya Dia sudah break out structure Dia sudah keluar Dari 294 Maka dari itu Retracementnya memang Bisa dipantau Sebenernya Nah Kemarin memang setupnya Moving Efters ya Jadi kurang merespon Dan hari ini Dia sudah masuk Area buy on weakness Kalau ENRG pengen Bikin higher low Maka 260-250 Adalah area Buy on weakness Dari ENRG Di golden pocket Fibonacci 0,618 Sampai 0,786 Cuman kalau kita lihat Memang sampai hari ini Belum ada respon Di area tersebut Tuh Mungkin responnya besok Bisa atau Kalau gak Memang dia masih Mau lower low Semua bisa terjadi Di market Jadi mungkin aman ya Kalau teman-teman Tidak suka Nyijel Atau spekulatif buy Bisa wait and see dulu Minimal ada candle Bagus lah Baru disitu entry Cuman saat ini ENRG masuk ke Area buy on weakness Di 0,618 Sampai 250 Terus targetnya Kemana mas Targetnya Kita tarik dari Hike disini 404 Sampai lownya Kemarin Di 236 Dan ini adalah Beberapa resisten Dari ENRG Tuh Dia sudah break out Down trend Dia sudah break Hike Dan dia sudah Break out structure Cuman kemarin Memang dia reject Dari 308 Dan Saya rasa Saat ini ENRG itu Sedang forming Atau membuat Yang namanya Higher low Ini ya Atau yang sering Kita bilang Dengan Cup and handle Low High Nah Dia sedang Membentuk Higher low Dan konfirmasinya Memang ketika Dia break 308 Karena reject Dari 0,5 Maka dari itu 0,5 Tambah 0,5 Targetnya adalah 1 Atau 404 Karena dia kemarin Rejectnya dari 0,5 Cuman ya Memang sebelum Ke 404 ini Banyak halangan Rintangan Dan kalau kita lihat ENRG sangat Merespon Fibonacci ini Jadi simpelnya Tinggal gunakan Angka-angka ini aja Untuk sekarang Resist terdekatnya Di 268 290 308 Kalau break yang 308 Itu baru bagus Lalu 328 Sampai 360 Disitu area pullback ENRG Baru setelah itu Di 404 Kalau break yang 404 Dia baru Ke Higher high Sampai 562 Seperti itu Jadi ya Kira-kira seperti itu Kalau memang dia Higher low Artinya sekarang Sudah masuk area entry Sebenarnya Ini free stock pick Saya gak pom-pom ya Kalau dia masuk Higher low Itu 260 Sampai 250 Itu area pay on weakness Tapi kalau dia mau Same low Artinya ya Masih ada potensi Dia ke 236 Dan itu tidak jelek Karena dia sudah break Baru ini bikin kaki kedua Tapi kaki keduanya Tidak higher low Melainkan Same low Atau yang biasa Sering kita debut Dengan double bottom Yang jelek adalah Kalau ENRG Jebol 236 Itu baru jelek Karena dia Baru punya lower low Pada structure Yang lebih besar Jadi kira-kira Tinggal perhatikan Area-area tadi aja Kalau kita lihat Bigger view Sebenarnya ini saham Masih down trend ya Eh sorry Sorry Nanti diamuk saya Sama fans ya Kalau kita lihat Bigger view Ini saham Punya pergerakan Uptrend Memang Dan dia sedang Cukup jauh Dari Major trendnya Sebenarnya ya Seperti itu Jadi ya ya Kira-kira itu tadi Untuk si ENRG Kita lihat dalamnya Hari ini juga Setelah kembali Rebalancing Ada distribusi Yang lumayan Untuk hari ini Dan ya Ikuti price action aja Jangan lupa selalu Batasi Resiko Untuk ENRG Kita lanjut Masuk ke Yang hijau-hijau Yang hari ini Masih didominasi Oleh small cap Small cap PNLF itu on track Dengan plan di group Breeze itu juga on track Dengan plan swing Teman-teman bisa cek Untuk yang di group Tinggal cek plan swing Breeze aja Yang misalnya itu Arah sudah ke atas Arah sudah ke atas Saya belum pengen Bahas di youtube Tapi Biar buat yang di group Dulu aja Kemarin sudah Payone weakness Saatnya sekarang Swing high Kita bahas apa nih Hari ini Untuk yang cucu Kita coba cek Satu deh PNLF Kemarin udah kita bahas PNLF Itu juga masih on track Masih di group juga Saya pengen bahas Gutu aja deh Ini tadi baru muncul Callnya di group ya Untuk menu day trade Hari ini So far sudah Floating profit Tinggal jaga TS aja Oke Lama gak bersua Si Gutu ini Karena yang jalan Memang baru Komo-komoan ya Biasanya Ganti-gantian Antara Tekno Sama Komo-komoan tuh Oke Kita bahas Gutu Dimana hari ini Dia naik 3,39% Candlenya Cukup solid Dan volumenya Membesar Indikasi yang menarik Ada volume Membesar ya Setelah kemain Dia retracement Mengecil Rebound Dan mulai Membesar lagi Tinggal dibutuh Volume break out Lalu dia bakal To the moon Kira-kira seperti itu Terakhir Gutu bottom Di 81 Ini kita flashback dulu ya Setelah kemain Di ARP Berjilid-jilid Bottom di 81 Mulai Di cover 13 Desember 2022 2022 Lalu dia rebound Bikin kaki kedua Dan akhirnya Memulai fase Uptrend Dari si Gutu Seperti ini Set Nah Ini fase uptrend Dari si Gutu Ya Memang dia belum Kena uptrend lain Cuman terlihat Sudah ada 2 kali reject Dari area 114 Dari si Gutu ini Dan kemain terakhir Kita bahas Ketika setelah Gutu bottom Di 102 ya Ini saya bilang Gutu masuk ke Fase side twist lagi Dimana Resistennya adalah 128 Dan supportnya Adalah 102 Ya Ini kira-kira Sama kayak Ketika disini Nah Disini kan dia Side twist Kenapa saya bilang Side twist Karena disini Dia same low Low High Same low Kalau dia higher High Mulai fase uptrend Nah Disini Dia same high Jadi dia masuk Ke fase side twist lagi Kalau dia jebol Dari 102 Itu dia reversal Kalau dia break Dari 128 Itu dia bakalan Melanjutkan Bullishnya Seperti itu Ini strateginya Dar fast book Kalau teman-teman Pernah baca Itu cukup menarik Strateginya Sangat simple Tapi sangat powerful Dia main konsol Di side twist Kayak inilah Ada bukunya itu Cuman kalau dari Market structure Ini Gutu memang Sedang dalam kondisi Side twist Karena dia punya Same high Seperti itu Tapi Satu hal yang menarik Adalah Gutu itu Kemarin dia tidak Sampai same low Same high Low Same high Kalau dia sampai 102 Valid Dia side twist Cuman kemaren Dia akan reject Dari 113 Dan kemaren kita bahas Disini Si Gutu Ada potensi Dia sedang pembentukan Higher low Seperti itu Yang dimaksud Adalah Seperti ini Dia Bikin ascending Atau Same high Higher low Seperti itu High low Same high Higher low Same high Higher low Break out Biasanya kalau ascending Kan kayak gitu Seperti itu Nah Ini juga kemaren Sudah kita bahas Selama tidak jeboh 130 Bias Gutu Itu gak jelek Jadi ya Untuk sekarang Dia malah mengarah ke atas Even hari ini Dia juga terlihat Break 122 Artinya dia punya Kalau structure yang lebih kecil Disini kan dia punya Side twist juga Karena same high Same low Structure di dalam structure Ini Teorinya Multiple Time frame Analisis Nah itulah Cuman intinya Ya Di setiap time frame Pasti ada structure Nya juga Dan pergerakan besar Itu dimulai dari Pergerakan kecil Asik Udah kayak quotes Bijak aja ya Yang jelas Gutu juga punya Structure side twist Di 122 Sampai area 113 Artinya kalau dia kemain Jebol 113 Itu jelek Tapi kalau pikir Break 122 Itu bagus Dan kalau kita lihat Hari ini Hiknya sempat 123 Cuman memang Closing yang masih 122 Saya anggap sih Dia sudah break ya Dan saya rasa Next stop Dia bakal uji Area 128 Nah buat teman-teman Yang ambil Gutu tadi Di group ya Tinggal perhatikan 128 aja Kalau memang besok Dia lanjut menguat ya Apakah dia break Atau enggak Kalau misalkan Dia berhasil break Targetnya 130 up Sampai nutup gap Ke 150 lah Dari 130 Sampai 150 Itu target Gutu Kalau break out 128 Tapi kalau dia kena 128 Dan gagal break Artinya ada potensi Dia retracement sekali lagi Tinggal buy on weakness lagi Seperti itu Untuk sekarang supportnya Cukup jauh sebenarnya 116 Sampai 113 Tapi kalau kita pakai Moving Average Nah ini juga bisa gunakan Area 118 Sebagai support Dari si Gutu Yang jelas saya rasa Masih cukup menarik Tinggal hold aja Kalau tadi teman-teman Ada yang ikut beli Di group Seperti itu Perhatikan area tadi Dan jangan lupa Selalu batasi resiko Oke itu dulu Untuk konten hari ini Semoga bermanfaat Mohon maaf Kalau ada kurangnya dari saya Jangan lupa support Terus salam Dengan channel like Comment Dan subscribe Sekian dari saya Dan salam cuan Terima kasih telah menonton